Assalamualaikum Indonesia, kabar baik bagi Mi Fans di seluruh dunia. Xiaomi akhirnya resmi menghajarkan Xiaomi Redmi Note 12 series secara global dan India menjadi negara pertama yang dituju. Nah, dari beberapa smartphone yang dihajirkan, Xiaomi Redmi Note 12 menjadi varian yang cukup banyak menyita perhatian, karena selain harganya yang paling terjangkau, smartphone ini memiliki banyak sekali peningkatan. Apa saja itu? Berbeda hanya dengan versi lainnya yang lebih tinggi, yang mengedemankan kemampuan kamera, performa maupun kecepatan charging, Xiaomi Redmi Note 12 kini menghajarkan peningkatan yang cukup signifikan terutama pada bagian layar. Yap, Xiaomi Redmi Note 12 kini telah mendukung refresh rate layar mencapai 120Hz, meningkat dari yang sebelumnya hanya 90Hz pada Xiaomi Redmi Note 11. Panelnya sendiri tentu saja masih tetap berjenis Super AMOLED beresolusi Full HD+, yang ditampilkan dalam kaya lubang kecil di bagian tengah atas. Namun ukurannya kini lebih besar, yakni mencapai 6,67 inci. Sementara di bagian belakang, Xiaomi Redmi Note 12 tampil lebih sederhana dengan penggunaan bahan plastik dengan finishing memburam tanpa banyak efek gradasi. Modul kameranya berbentuk persegi panjang membulat, dan lensa kamera yang disusun secara zigzag lengkap beserta LED flash. Frame-nya masih tetap mengotak simetris, namun sayang Xiaomi Redmi Note 12 masih tetap menempatkan sensor penyutupinya di bagian samping. Sektor yang juga mendapatkan peningkatan signifikan adalah dapur pacu. Yap, Xiaomi Redmi Note 12 kini mengadopsi prosesor baru dari Qualcomm, yakni Snapdragon 4 Gen 1. Jangan terkecoh dengan angka 4, karena ini merupakan prosesor dengan CPU kencang Cortex-A78 dan sudah terbuat dengan fabrikasi 6nm serta mendukung jaringan 5G. Skor Antutu-nya pun cukup mengesankan. Sementara di bagian kamera, tak ada yang mencolok di sini. Xiaomi Redmi Note 12 punya 3 kamera belakang dengan kamera utama beresolusi 48MP yang belum diketahui sensor apa yang digunakan. Kemudian kamera lainnya merupakan kamera ultrawide 8MP dan kamera depth sensor beresolusi 2MP, sementara kamera depannya beresolusi 13MP. Kamera ini pun hanya dipatasi pada perekaman video di resolusi 1080p. Begitu pula di area daya, Xiaomi Redmi Note 12 juga tetap dibekali dengan kapasitas baterai mencapai 5000 mAh, lengkap dengan teknologi pengisian berdaya maksimal 33W. Yang disayangkan justru penggunaan single speaker dan tidak adanya NFC untuk varian China maupun India ini. Namun jack audio dan ear blaster masih tetap ada, begitu pula dengan sertifikat IP53. Untuk harga di pasar India, Xiaomi Redmi Note 12 dijual dengan harga promo mulai dari Rp15.499 atau jika dirupiahkan sekitar Rp2,9 juta. Namun sayang hingga video ini dibuat, Xiaomi Indonesia masih belum mengungkap apapun mengenai jadwal perilisan dari Xiaomi Redmi Note 12 series di pasar Indonesia. Kita tunggu saja. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Dengan tampilan dan spesifikasi yang ditawarkan, kira-kira berapa ya harga yang pas saat Xiaomi Redmi Note 12 ini dirilis di pasar Indonesia nantinya? Langsung tulis saja di kolom komentar, like dan share jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update informasi terkini dan terpercaya seputar teknologi. Follow juga akun Instagram kami di atbritatekno.id. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton!